Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi adalah rapat evaluasi teriulan petugas penanggulangan bencana yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Haji Iyo Somantri di Bukit Barus, Cembaka, Kecamatan Kebuan Pedas Rabu 11 Desember 2019 Menurut Maman Suherman, selaku panitia penyelenggara rapat evaluasi ini disatukan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari 13 perangkat daerah dan diikuti oleh P2BK Sekabupaten Sukabumi Selain bertujuan untuk bersilaturahmi dengan seluruh petugas penanggulangan bencana kecamatan atau P2BK juga untuk meningkatkan kesiagaan dalam mengantisipasi serta menanggulangi kemungkinan bencana Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Haji Iyo Somantri menyampaikan para petugas P2BK harus terus waspada dan mengantisipasi bencana di Kabupaten Sukabumi Selain itu, Sekda menambahkan Kabupaten Sukabumi di tingkat nasional masuk dalam posisi ketiga wilayah rawan bencana Adil pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan ESDM Sekretaris BPBD Kabupaten Sukabumi Jemaat Kebun Pedas serta unsur lainnya Hari ini evaluasi apa namanya krimulanan dan juga rapor terkait dengan kebencanaan yang terjadi beberapa hari ini kita berharap bahwa dengan kegiatan hari ini ada sebuah sinergi yang lebih meningkat diantara perangkat daerah kemudian juga kita ingin mensosialisasikan kepada masyarakat melalui P2BK ini agar masyarakat lebih hati-hati dan waspada ketika mesin hujan benar-benar Kabupaten Sukabumi ini tidak banyak terjadi becana meskipun sekarang mesin hujan sudah mulai masuk Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika Persandian Kabupaten Sukabumi Mejunandi melaporkan Terima kasih telah menonton!